Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel resep papa Oke teman-teman kali ini resep papa mau share resep Bolu pandan dengan isian coklat Ini enak banget lembut dan gampang banget Pasti teman-teman bisa Cocok banget untuk sembilan keluarga di rumah Ataupun untuk ide usaha menambah varian jualan kuenya ya teman-teman ya Recommended banget ini Nah langsung saja kita ke bahan-bahannya Di sini sudah tersedia di depan Kita gunakan yang pertama telur sebanyak 4 putir Nah di sini ukuran sedang ya teman-teman ya Kemudian di sini ada bahan-bahan Yang pertama kita gunakan gula pasir 110 gram Kemudian terigu protein sedang 80 gram SP kita gunakan 8 gram Kemudian ada susu bubuk 15 gram Dan baking powder 1 gram Atau kira-kira setengah sendok teh Dan ada margarin yang kita elehkan sebanyak 50 gram Kemudian ada pasta pandan secukupnya nanti kira-kira Nah langsung saja kita ke tahap pembuatan Oke teman-teman kita siapkan mixernya Ini resep apa pakai hand mixer dari Mito ya Mito MX200 Ini hand mixernya keren banget Powernya kuat banget Jadi buat pemix seperti ini cepat banget ngembang Ini kita akan masukkan bahan-bahannya Kecuali pasta pandan Atau warna makanannya Dan margarin lelehnya ya Jadi kalau benarnya all in one Tapi ya gak all in one seluruhnya ya teman-teman ya Nah ini aduh tumpah lagi kan Nah ini kita masukkan aja bahan-bahannya Tadi yang disebutkan Kemudian lanjut kita akan mix ya Ini sudah tercampur Apa dimasukkan semua Kita langsung saja mix Pertama kecepatan sedang dulu Biar gak biar gitu Tepunya ya teman-teman ya Kalau sudah larut dan menyatu Seperti ini Kita bisa naikkan saja Ke speed paling tinggi teman-teman Jadi dengan Mito MX200 ini Cepat banget ngembangnya Apakah kalau teman-teman Sudah punya stand mixer atau planetary Bahkan perlu hand mixer Perlu banget Karena kadang kita bikin cuma sedikit ya teman-teman ya Atau kita ingin punya mixer Sebagai pendamping mixer gede Ini hand mixer wajib banget Punya Kita mix hingga mengembang Dan creamy ya Creamy bukan pekat Nah ini kita mix aja Sudah seperti ini Bentar lagi selesai ya teman-teman ya Jadi dengan Mito MX200 ini Cepat banget Nah seperti ini masih creamy Seperti ini Pokoknya gak boleh terlalu pekat Karena kalau terlalu pekat Nanti pori-porinya besar Itu ya teman-teman ya Selanjutnya Kalau sudah Kita akan tambahkan Pasta pandan Sesukupnya Dikira-kira teman-teman Mau warnanya hijau terang Atau Hijau gelap Itu sesuai selera teman-teman Dikira-kira aja ya Nah seperti ini Kita masukkan Kemudian kita Masukkan margarinnya juga Sekalian Margarin lelek Kita mix lagi Hingga tercampur rata Nah teman-teman Kalau sudah tercampur rata Seperti ini Kita matikan aja Gak lama kok Mixnya ya Nah Kemudian Kita langsung aja Tuang ke dalam Loyang Kita lepas dulu Pengaduknya Seperti ini Teman-teman Nah ini Kita sudah siapkan Loyang ukuran 24 x 24 Tingginya 4 cm Sudah dialati Kertas roti Dioles margarin Permukaannya Kita tuang aja Seperti ini Kalau sudah Kita hentak-hentak Seperti ini Agar gelembung Apa gas-gas yang terjebak Di dalam adonan Itu keluar ya Teman-teman Ini sudah cukup Kita sudah Panaskan ovennya Juga teman-teman Ini resep apa Sudah panaskan oven Resep apa pakai Mito Fantasi Mo888 Ini oven list Recommended Karena kapasitasnya lega Kalau untuk Muat Operan Loyang-loyang Bulu Ini hampir Muat semua Yang paling sering Ditemui di toko-toko Baik ukurannya Karena ini Volumenya 33 liter Jadi besar Bisa muat Loyang 30 x 30 Untuk kotak Kalau panjang Bisa 30 x 35 Ini resep apa Sudah panaskan Kurang lebih Selama 10 menit Di suhu 175 Sampai 180 derajat Terat bawah Dikira-kira Menyesuaikan Dengan Oven masing-masing Biasanya karakteristinya Beda ya Teman-teman Ini kita masukkan Seperti ini Kita tutup Lanjut Kita oven Selama kurang lebih 15 menit Jadi Tidak perlu Waktu lama Kita tunggu 15 menit Sampai bagian atasnya Kecoklatan Oke teman-teman Ini yang sudah 15 menitan Ini sudah matang Bagian atasnya Sudah Coklat tua Ya teman-teman Jadi Kunci Bagian atasnya Ini Sambil ngangkat dulu Ya teman-teman Jadi kuncinya Bagian Kulit Kulit cake Ini Agar Tidak Lengket Basah Itu Harus sampai Kecoklatan Coklat tua Ya teman-teman Kalau masih Agak kuning-kuning Biasanya Nanti kalau Dingin Dia Lengket Gitu teman-teman Ini kita akan Potong aja Sisi pinggirnya Kemudian kita akan Topping Nah ini Resep apa Sudah siapkan Nampan Alasnya Ini juga Tinggal kita Iris Seperti ini Pinggirannya ya Resep apa Pakai Knife Kitchen Set by Stain Cookware Ini keren Banget Pisau dapurnya Bukan hanya Di dapur Di toko-toko Yang jual Mertabak Roti bakar Burger Pakai ini Enak banget Ini kita Kumplek aja Di bagian Masih belum Itu ya Nah seperti ini Yang sudah Kita buang Plastik Alasnya Teman-teman Plastik sih Kertas roti Alas Ini kita potong Belah tengah Jadi dua bagian Teman-teman Sesuai selera aja Mau jadi dua bagian Ataupun Tiga bagian Untuk tingkatannya Ya teman-teman Kalau sudah Seperti ini Kita siapkan aja Isiannya Kalau resep apa Pakai Coklat Taburi saja Sampai Merata Kemudian Ditimpa aja Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Nah oke teman-teman ini yang sudah jadi ya Bolu pandan by resep papa ini mantap banget recommended banget buat teman-teman coba di rumah pokoknya wajib ini udah wajib lagi ya temen-temen ya pokoknya harus coba kita lihat bagian dalamnya tuh padat ya temen-temen ya kita coba ini seriusan enak dan lembut banget temen-temen jadi coklatnya meleleh cake-nya atau bolunya lembut buat tuhan zaman banget ini ya ini bakal diserpu semua kalangan ada coklatnya anak-anak kuka bolunya juga lembut pokoknya recommended banget nah oke semoga bermanfaat videonya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman baik dalam membuat cemilan keluarga di rumah ataupun ide usaha bakery nya nantikan video selanjutnya di channel youtube resep papa jangan lupa like comment subscribe dan follow channel youtube resep papa semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati